Warga Dusun Silir, Desa Dikir, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, harus rela mencari jalan alternatif sebab jembatan desa di sana harus rusak karena intensitas hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Tuban belakangan ini. Diketahui jembatan ini rusak usai hujan deras melanda wilayah Kabupaten Tuban pada Minggu 4 Februari 2024. Diduga kerusakan jembatan ini dilatar belakangi karena derasnya aliran sungai karena intensitas air yang tinggi. Dengan adanya hal tersebut, Camat Tambak Boyo Ari Wibowo mengatakan jika dengan rusaknya jembatan tersebut warga dilarang untuk melintasi jembatan silir. Lebih lanjut Ari menambahkan jika hal tersebut sudah dilaporkan di Keorganisasi Perangkat Daerah yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban. Dan setelah dicek dari Dinas PUPR-PRKP, akan dilakukan penanganan permanen sehingga membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Dengan hal tersebut, menurut Ari Warga harus rela jika akses sementara waktu harus melalui jalan yang memutar. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan